Intro Kalau manusia nanti pada hari kiamat ada beberapa golongan Golongan yang pertama yang paling bahagia Mereka masuk surga tanpa hisap Gak ada lagi timbangan amal Ini adalah para nabi-nabi Kemudian para nabi dan rasul Kemudian masuk di dalamnya adalah para syuhada Orang yang mati syahid Ini tidak ada lagi timbangan amal Karena sabda nabi s.a.w. tentang mereka Siapapun yang mati syahid maka diampuni semua dosanya Kalau dia mati di darat kecuali hutangnya Kalau dia mati di lautan maka dimaafkan semuanya Kemudian juga ada golongan tertentu yang Allah masukkan tanpa hisap Mungkin memang karena dia adalah orang-orang yang siddiq Atau tingkat kesolehannya sangat tinggi Selalu bertobat kepada Allah s.w.t Sehingga membuat memang tidak ada dosanya Seperti kasus orang mu'min yang paling banyak menghadapi masalah-masalah di dunia Di antaranya hadith nabi s.a.w. riwayat Bukhari Muslim Seorang mu'min diuji oleh Allah terus di muka bumi ini Di dirinya, di keluarganya, di hartanya Dari masalah ke masalah, dari masalah ke masalah Tapi dia bisa hadapi Sampai dia bertemu dengan Allah bersama keluarganya Tidak tertinggal satupun dosa Jadi bersih, tidak ada hisap Ini golongan yang paling bahagia Dan semoga kita masuk insyaAllah disini Yang kedua adalah golongan beriman Masuk ke dalam surga Tapi masih melalui proses timbangan amal Ini dikarenakan mereka masih punya Dosa-dosa yang dikerjakan Baik itu dosa Dengan Allah s.w.t secara langsung Seperti orang berzina Ketinggalan sholat Ada ibadah-ibadah yang dia lalaikan Atau dia punya hubungan dosa Dengan makhluk yang lain Punya masalah dengan manusia Pernah menggiba, pernah memfitnah Ada haknya orang lain yang dia ambil Maka ini harus ada timbangan amal dulu Kalau dia berhubungan sama Allah s.w.t Langsung ditimbang saja Dosa zina misalnya, ditimbang Kalau amal baiknya lebih banyak Daripada amal buruknya Otomatis Lolos Tapi tetap melalui proses timbangan Kalau berhubungan dengan dosa makhluk Maka dilihat Diselesaikan dulu urusannya sama makhluk itu Kalau misal dia pernah menggiba Dia pernah memfitnah Maka dia harus selesaikan dulu itu Gak bisa enggak Orang-orang ini pada datang nuntut semua Pada saat mereka menuntut Pada saat mereka menuntut Diambillah pahala-pahala orang ini Sampai sudah selesai semua urusannya makhluk ini Baru kemudian Dia Ditimbang Sisa amalnya Dengan dosanya Kalau lebih berat amalnya Lolos juga Amal solehnya maksud saya Kalau amal buruknya lebih dominan Maka ini berarti Masuk neraka dulu Tapi ini golongan orang yang masih umumnya selamat Masih umumnya selamat Karena banyak amal solehnya Mungkin antum pernah Atau seseorang pernah menggiba orang Lupa Mungkin dulu masih SMA Mungkin dulu masih baru balik Tapi kan sudah ada hisap Terus kita lupa Gak ingat lagi sudah Makanya para ulama mengatakan Sudah menjadi hal yang semestri Dilakukan oleh setiap muslim Dan muslim Adalah meminta kepada Allah Azzawajal agar jangan meninggal Dari muka bumi ini Meninggalkan muka bumi ini Dengan meninggal dunia tentunya Dengan mati Kecuali dia sudah Terselesaikan urusannya Sama semua makhluk Di antara doa yang mulia Itu kita ucapkan Ya Allah Ingatkanlah hambamu ini Apapun yang berhubungan dengan haknya Orang lain Sebelum hambam meninggal dunia Dan mudahkan hambam Untuk menyelesaikan Mungkin utang Mungkin pernah ambil Mungkin pernah mukul Mungkin pernah ini Banyak hal Kita gak tahu Jangankan dengan orang lain Orang tua sama anak saja Atau anak sama orang tua Pada hari kiamat saling lari Pada hari itu orang lari Dari surahnya sendiri Dari ibunya dan ayahnya Dan pasangan hidupnya juga keturunannya Likul limri'in minhum yoma izin syaknu yugni Pada hari itu mereka pikir Dari mereka sendiri masing-masing Sampai nanti di mahsyar Ditimbangan amal itu Orang tua lari dari anaknya Takut anaknya nuntut Ini ibu saya begini Ini ayah saya begini Anak-anak juga lari dari orang tuanya Takut orang tuanya nuntut Suami istri saling berlari Perpisah pada saat itu Sampai Aisyah pernah bertanya Sambil menangis ya Rasulullah Apakah nanti pada hari kiamat Kalian akan mengingat istri-istri kalian Mengingat kaum laki-laki Terutama Nabi S.A.W Kata Nabi S.A.W Wahai Aisyah Kalau dalam keadaan buku lagi berterbangan Ke kanan, tangan kanan, atau tangan kiri Tidak ada orang ingat orang lain Begitu pula pada saat timbangan, amal Tidak ada orang yang ingat orang lain Yang dia pikir dirinya sendiri Dan juga pada saat melewati sirat Sampai dia lolos atau tidak Ini dilupain semuanya Tidak ada yang diingat sama dia Dia yang penting bagaimana menyelamatkan dirinya Jadi bukan hal yang ringanin Makanya seseorang harus Meminta kepada Allah Azzawajal Agar diselesaikan seluruh urusannya Dengan makhluk Dan mulai sekarang Bapak Ibu sekalian Jangan buka pintu dosa Dan jangan siapkan musuh hari kiamat Ini berat ini Terutama berhubungan dengan makhluk Kalau berhubungan dengan Allah Kita beristighfar, kita taubat, diterima Tapi berhubungan dengan makhluk Harus ketemu orangnya Ini rumit nih Seperti sekarang banyak penuntut ilmu Sibu, ikut-ikutan ceritain tentang ustad ini Tentang ustad itu Atau tentang ceritain keadaan orang Bagaimana caranya kita minta maaf nih Atau tentang orang yang tidak dikenal Sama sekali tidak dikenal Misal ikut-ikutan kayak sekarang Acara televisi ada gosip-gosip Kita tidak tahu siapa orang itu Pemimpin tertentu Ada urusannya apa kita Saya sarankan Bapak Ibu sekalian Urusan sendiri Masing-masing Muhasabah hari ini Sorat kita sudah benar belum Kita sudah puasa benar belum Hari ini sudah sodakah belum Kita baca Quran belum Zikir pagi suruhnya sudah jalan belum Dan itu bukan satu kali Setiap hari Karena kalau kemarin kita sudah kerjain Hari ini juga tetap ada buku amal Dan kita membutuhkan setengah pahala Untuk masuk ke dalam surga Maka jangan siapkan musuh nih Ada orang begitu subhanallah Tiap hari mencari musuh Bukan cuma di dunia Di akhirat juga dia akan jadi masalah Jadi seorang mu'min harus lebih hati-hati Harus lebih hati-hati Karena ini bukan main-mainnya Ini masalah masuk surga Atau masuk neraka Dan ini parah sekali ya Kalau masuk surga Ya Alhamdulillah Kalau masuk neraka dulu kan repot nih Ingat hadis Nabi SAW yang sudah kita bahas Ada orang hari kiamat Yang paling besar nikmatnya Di dunia Anggap raja dunia Tidak pernah merasakan kesulitan Semua ada kebutuhan hidupnya Lalu didatangkan hari kiamat Dan dicelupkan satu celupan di neraka Bukan satu jam Mungkin bukan satu menit Cuma dicelupin dikeluarin Berapa detik Ditanya Kamu pernah rasakan kenikmatan gak selama ini Dia bilang belum pernah hai Tuhanku Hilang semua yang 70 tahun 80 tahun nikmat di dunia Hilang dengan satu celupan di neraka Bagaimana kalau sehari Bagaimana kalau dua hari Bagaimana kalau musuhnya banyak Habis pahalanya Dan dosa-dosa mereka ditimpakan pada dia Ini harus hati-hati sekarang Jangan main-main dengan soal-soal seperti ini Karena berbahaya Berbahaya Jadi selalu bahasa saya Tutup semua pintu-pintu dosa Semaksimal mungkin Terutama berhubungan dengan makhluk Jangan siapkan musuh hari kiamat Karena Allah itu maha pengampun Maha penyayang Allah masih bisa maafin kita Tapi kalau makhluk ini berbahaya Apalagi kalau sampai di bawah hari kiamat Ini berbahaya Jangan putus silatur rahim Jangan buat musuh-musuh dengan tetangga Apalagi jangan buat musuh dengan orang yang tidak dikenal Ini bahaya Bagaimana caranya minta maaf Ya kalau dia terima maafnya Kalau tidak Kan jadi repot Lalu untuk apa Sibuklah dengan diri kita sendiri Makan kalau lapar Minum kalau haus Azan Solat Ibadah maksimal Berzikir Baca Quran Umur terbatas Sampai kata Nabi SAW Beruntung Beruntunglah seseorang itu Saat beruntung Kata para sahabat Siapa ya Rasulullah Orang yang mengejar derajat tinggi di surga Orang yang sibukkan diri dengan waktunya ibadah Saja kepada Allah Tidak ada waktu untuk berbuat maksiat Maka itu beruntung sekali orang ini Buat biasa Dan itu enak kok Kalau kita sibukkan diri dengan ibadah kan Semestinya begitu Jadi golongan yang pertama Yang lolos tanpa hisap Golongan kedua Masih dihisap dulu Tapi kalangan orang-orang beriman Dan ini juga Terbagi dua lagi Yang orang dihisap ini Ada orang yang timbangan amal baiknya Lebih berat Maka masuk ke dalam surga Ada orang Mumin yang ditimbang Tapi dosanya lebih berat Ini masuk neraka dulu Ini masuk Neraka dulu Golongan yang ketiga Yang tidak ada lagi hisapnya Tapi bukan ke surga Ke neraka Seperti orang kafir Orang musyrik Orang-orang munafik Ini tidak ada lagi timbangan amal Karena tidak ada gunanya Timbangan amal Buat mereka tidak ada manfaatnya Sebagaimana Dalam hadis Bukhari Aisyah pernah bertanya Kepada Nabi SAW Tentang seseorang Toko Mekah Orang ini terkenal sekali Dengan kebaikannya Suka bantu orang Silaturahim keluarganya Bagus semua Kalau orang Islam ini Pahalanya besar sekali Apakah bermanfaat Buat dia ya Rasulullah Kata Nabi SAW Tidak sama sekali Karena dia belum Beriman kepada Allah Belum masuk Islam Jadi orang kafir Sebaik apapun Perbuatannya Tidak ada manfaatnya Buat dia Sama sekali Tidak akan bermanfaat Buat dia Maka ini Golongan-golongan manusia Nanti Ditimbangan amal Pada hari kiamat Tentu saja Orang yang akan lewat Di atas sirot ini Adalah Orang-orang yang akan Lolos ke surga Tanpa hisap Atau orang-orang Yang akan lolos Ke surga Tapi dengan hisap Dan juga orang-orang Yang akan masuk Neraka dulu Baru surga Yang harus masuk Ke neraka dulu Dia harus masuk Ke neraka dulu Tapi nanti jadi Penghuni surga Ini yang lewatin sirot Kalau orang kafir Orang munafik Ini semua tidak ada Sirot buat mereka Mereka begitu Dibuka pintu neraka Orang-orang lagi Pada timbang amal Mereka sudah Dijeblosin di neraka Sudah tidak butuh Hisap Wanaudzubillah Ini jangan sampai Menjadi golongan yang ketiga Tapi kita Targetnya adalah Menjadi golongan yang pertama Yaitu orang-orang Yang masuk surga Tanpa hisap itu sendiri Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati